Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kom swastiastu, salam budaya, nama kebajikan. Salam sehat, salam tangguh untuk Indonesia Maju. Baras Mbak Yasi. Baras Manta. Hari ini saya didampingin host yang luar biasa sekali. Imut-imut ini ya, dari Korea ini kayaknya. Baik Mbak Yasi, kita awali dengan pertama memanjatkan rasa syukur, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti webinar yang ke-14 ini di pendidikan.id dengan tajuk apa Mbak Dewi, Mbak Yasi? Pengalaman sukses para guru melaksanakan pembelajaran harian dan assessment yang hemat kuota internet lama PDG. Dalam keadaan sehat walafiat, itulah harapan kita. Dan kita tahu bahwa pagi ini sudah sekitar 800 yang sudah masuk dalam webinar kita hari ini. Luar biasa sekali ya. Sudah 1.300 Pak ternyata Pak. Sudah 1.300, luar biasa sekali. Ini berkat narasumbernya yang luar biasa ya. Iya, betul sekali. Baik, kita sama dulu Mbak Yasi siapa saja narasumber kita pagi ini. Silahkan Mbak Yasi. Baik, yang pertama adalah Ibu Dewi Purwanti, SPD-MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Lab School Universitas Negeri Surabaya. SMA Lab School UNESA Surabaya. Kita tahu bahwasannya pembelajaran yang selama ini di Indonesia itu umumnya buku sebagai sentral. Iya, seperti pertama pembelajaran. Tetapi berbeda dengan salah satu SMA yang ada, kebetulan yang ada di Surabaya itu SMA Lab School UNESA Surabaya. Sekolah ini sudah meninggalkan pembelajarannya tidak menggunakan buku sebagai sebuah utamanya, tapi menggunakan teknologi digital. Dan sudah hampir tiga tahun sekolah ini menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital ini. Dan apa dampak positifnya dan apa saja yang mereka lakukan nanti akan langsung kita dengarkan dari Ibu Dewi-nya ya, yang sekaligus sebagai Kepala Sekolahnya di SMA Lab School UNESA Surabaya. Iya. Saya kira di masa pandemik ini sangat-sangat menguntungkan ya kalau kita sudah menggunakan pembelajaran jarak jauh dan menggunakan digital teknologi ini. Sudah tidak perlu adaptasi lagi seperti itu. Dan juga anak-anak sekolah tidak perlu bawa buku sampai 5 sampai 8. Sampai kadang-kadang saya lihat anak-anak SD itu sampai rangselnya tasnya itu sampai buku-buku penuh dengan buku yang tebal-tebal. Nah, dengan adanya pembelajaran digital, hal itu sudah tidak mungkin lagi anak itu cukup sekolah dengan membawa tablet satu saja. Apa keuntungannya, kerugiannya nanti kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Ibu Dewi sebagai pengguna langsung sudah dikatakan menggunakan ini. Oke, silahkan. Tapi sebelum Ibu Dewi memaparkan pemaparannya, kita saksikan dulu profil dari SMA Lab School UNESA Surabaya. Silahkan. 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 Terima kasih telah menonton 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 dibuka lagi tanpa menggunakan kuota internet setelah anak-anak pulang ke rumah. Pelaksanaan menuju 100% digital. Ini kendalanya dari dalam juga, mungkin di kendala-kendala ini juga dialami oleh beberapa sekolah saat ini. Ada beberapa guru yang belum terbiasa mengajar secara digital. Langkah kami kemudian diadakan intensif internal training, tetap dipandu oleh penyedia aplikasi. Di sini adalah pendidikan.id. Kami setiap kurang lebih 13 sekali itu ada diskusi-diskusi tentang bagaimana apa saja yang menjadi kendala dalam pembelajaran digital. Pelaksanaan menuju 100% digital dari CESWA. Di sini untuk aplikasi pembelajaran, SMA Lab School Surabaya memanfaatkan aplikasi keeping school, yaitu konten pembelajaran dan aplikasi PTO atau paper test online untuk kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran. Namanya PTO. Mengapa memilih keeping school? Banyak alasan mengapa kami memilih keeping school di sini. Karena berisi banyak sekali buku dari Kemendikut. Semua bisa di-download gratis. Ada ratusan buku SMA yang bisa dijadikan bahan referensi CESWA. Kemudian sebagai alternatif buku, sudah tersedia ratusan video pembelajaran untuk tingkat SMA. Guru-guru kami pun membuat video pembelajaran, kemudian di-upload di web Sikipin. Anak-anak yang pada saat itu tidak bisa masuk sekolah, bisa melihat video-video pembelajaran dari guru, bisa mengulang pembelajaran dari rumah dengan sangat mudah. Itu sangat memudahkan pembelajaran yang siswanya seumpama tidak masuk, bisa melihat video-video guru, materi apa yang belum bisa didapat pada saat tidak masuk sekolah. Kemudian memudahkan siswa bisa men-download buku atau buku di sekolah. Kemudian data tersebut bisa dibaca, ditonton, seperti tadi. Jadi video-video, buku-buku pada saat di sekolah ada Wi-Fi gratis, dimanfaatkan untuk mendownload. Kemudian download itu bisa dibuka di rumah tanpa menggunakan kuota internet. Pilihan untuk assessment. Untuk melengkapi Kipin School, SMA Lab School menggunakan aplikasi untuk assessment, latihan soal, penilaian harian, dan ujian sekolah. Mengapa seperti ini? Mengapa kita memilih PTO? Karena keaman dan tampilannya standar nasional, Bapak-Ibu. Kemudian sangat mudah pengoperasiannya untuk guru, kemudian mendukung beberapa jenis assessment, seperti pilihan ganda, isi, dan tugas-tugas makalah. Portofolio pun bisa di-upload di PTO ini, Bapak-Ibu. Jadi penilaiannya bisa lengkap sesuai dengan kebutuhan assessment yang kita perlukan saat ini. Assessment dan PTO. Guru merasa terbantu dengan operasional pelaksanaan penilaian atau ujian. Soal dapat dikerjakan di Word secara offline, dan hasil juga otomatis keluar untuk diunduh dan diarsip oleh guru masing-masing. Jadi setiap guru mempunyai username dan password masing-masing yang dikirim oleh pendidikan.id. Menu favorit guru di Kipin School adalah My School atau Sekolahku. Fasilitas penting dan sangat membantu si Kipin School melalui menu Sekolahku. Guru dapat membuat bahan pelajaran secara mandiri. Kita tahu bahwa SMA Lab School UNESA sudah menginjak 2 tahun ini menggunakan sistem pembelajaran SKS, sistem kredit semester, di mana mengharuskan guru-gurunya membuat modul yang namanya UKBM. UKBM itu setiap guru akan mengupload semuanya bahan ajarnya di menu Sekolahku. Anak-anak pun dengan mudah bisa mengambil bahan ajar tersebut melalui menu ini. Jadi UKBM 1, 2, 3 semuanya sudah tersedia di menu Sekolahku. Semuanya file tersimpan rapi di situ Bapak-Ibu, dan tidak akan khawatir kehilangan bahan ajar. Jadi si Kipin ini, My School ini juga menjamin semua file tidak akan hilang. Jadi dengan mudah kita bisa mengaksesnya. Era PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mulai Maret 2020, pandemi COVID-19 sudah kita tahu sudah merebak sampai dengan saat ini. Kegiatan normal, tatap muka normal, sekolah digantikan dengan BDR, belajar dari rumah. Apakah SMP Lab School Onesa terganggu untuk kegiatan pembelajaran? Insya Allah tidak sama sekali Bapak-Ibu. Sistem pembelajaran yang selama ini menggunakan Kipin School tetap dipakai persis sebelum pandemi COVID-19 merebak. Sesuai terkena tambahan beban download data saat mengundur. Terbantu sistem dengan download dan go. Sekali lagi di sini bisa dipakai diundur tanpa menggunakan internet. Isi konten di Kipin semakin bermanfaat untuk pembelajaran. Sebab siswa bisa mendownload langsung dari rumah masing-masing siswa. Apakah asesmen lancar? Walaupun tidak tetap muka, kegiatan asesmen juga tetap berjalan lancar. Kontrol kualitas penilaian tetap terjaga. Semua kesulitan siswa tidak akan berbuat curang. Karena mengapa? Seperti ini. PTO support sistem acak. Jadi soal-soal yang diberikan guru, yang sudah diaput guru, otomatis teracak di sini. Seperti soal UNAS. Jadi anak-anak tidak bisa dan tidak mungkin untuk berbuat curang. Apalagi mencontek temannya. Insya Allah tidak seperti itu. PTO bisa membatasi waktu untuk pengerjaannya. Jadi tidak ada waktu lain untuk melihat pekerjaan temannya. Semuanya dibatasi dengan waktu. Seandainya siswa itu melihat contekan temannya, dia akan ketinggalan waktunya. Akan habis di saat melihat temannya seperti ini. Jadi harus on time. Aplikasi yang kami pakai selain Pimpin School dan PTO ada WA Group. Di sini untuk komunikasi ringan antara guru, kemudian siswa, orang tua juga bisa masuk dalam WA Group ini. Kemudian ada email. Untuk beberapa tugas dan komunikasi panjang, kami menggunakan email. Bisa juga dengan Zoom. Ada juga lagi Google Meet. Ini untuk menunjang komunikasi secara berbah. Tapi tidak selalu memakai Zoom dan Google Meet. Sekolah SMA Lab School UNESA sebelum pandemi sudah siap dan sudah terbiasa melaksanakan kelas digital. Sehingga saat terjadi pandemi COVID-19, tidak mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Penggunaan kuota internet tak bisa dihindari oleh siswa. Namun bersyukur pemain aplikasi Pimpin School dan PTO bisa memungkinkan pengkhidmatan untuk biaya perusahaan. Namun tidak mengurangi kualitas dan kontrol pengajaran selama belajar dari rumah. Sekian presentasi dari kami, dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau apa, nanti kita tampung. Baik. Saya akhiri sekian. Terima kasih kepada pendidikan.id, Mbak Yesid dan Mbak Sumartono. Selamat menikmati waktu pada kami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Mantap banget. Simple, padat, dan mudah dipahami. Sepertinya besar sekali manfaatnya menggunakan pembelajaran digital. Dari yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, ternyata orang tua nggak perlu cemas. Karena setiap tabletnya itu dipaskuat oleh sekolah. Jadi nggak bisa macam-macam. Bahkan yang di sekolah-sekolah yang tidak menggunakan digital ini, menggunakan HP-nya, itu seringkali disalahgunakan. Nah, ternyata orang tua nggak perlu lagi riso. Dengan itu yang setengah. Jelas gitu ya. Dan juga bahwasannya orang tua nggak perlu lagi nambah-nambah biaya. Karena di sekolah sudah menyediakan. Menyediakan tentang, ini, kuota ya. Kuota insyaikan oleh sekolah luar biasa sekali. Dan anak juga nanti biasa harus mandiri. Karena apa? Kalau anak mencontek, tentu saja anak akan ketinggalan pembelajarannya. Karena waktu sudah dibatasi di situ. Nah, ini pendidikan.id sudah memberikan apa? Menyediakan aplikasi teknologi digitalnya. Nah, ini saya sarankan untuk para pengambil kebijakan di saatan pendidikan. Ini harusnya sudah memelirik. Ini bahwasannya harus apa yang disediakan oleh sekolah lab school tadi sudah menjadi salah satu ajuan untuk segera berpindah ke sana. Bapak Ibu, jika ingin mengetahui lebih lanjut atau bertanya-tanya dengan tim kita untuk KITIN School atau Paperless Test Online atau BTO, Bapak Ibu dapat menghubungi WA chat kami di 0877-8889-881. Kita ulangi lagi, Mbak Yasi. WA-nya, chatnya adalah nomor 0877-8889-881. Satu, ya. Oke, dicatat. Itu yang bisa dihubungin, ya. Dan stand back berapa jam? 24 jam. 24 jam. Baru biasa sekali. Jadi, silakan Bapak Ibu juga ingin informasi lebih lanjut tentang bagaimana KITIN School, bagaimana PTO. Silakan untuk kontak kita di WA chat tersebut.